Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih ketua dan Bang Arian Pak Arya Bima Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak mirip dengan Fadli Zon barangkali, tapi beda. Nah, karena tadi ditantang oleh Bang Adian, apa yang mau jadi hak angket? Sebetulnya kami sudah membuat surat. Pak, itu perkenalan dulu, Pak. Perkenalan dulu, baru masuk bateri, Pak. Kita kenal satu-satu dulu. Jangan usah dulu. Ya, sekian. Saya adalah dari keluarga besar alumni Perkuan Tinggi seluruh Indonesia. Saya, Hendra Zon, adalah ketuanya. Saya kira itu perkenalan saya lebih dahulu. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, homo swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih kepada Bang Masinton, Bang Arya Bima, dan juga Bang Adian Apitupulu sebagai senior saya di PDI Perjuangan juga. Saya, Novia Nakurniati, mewakili Karam Demokrasi, Gerakan Kebangsaan, dan FPR. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Aristopino Haripasumain. Saya dari organ relawan BETA Indonesia, BELA TAN AIR Indonesia. Saya juga mewakili dari petisi Brawijaya. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Rizky Bani Saleh. Saya perwakilan dari Mahasiswa Jawa Barat dan Aliansi Mahasiswa Jawa Barat. Terima kasih. Muhammad Rizky Bani Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem banget, Pak. Ya, tapi ini anget-anget panas ini, Pak. Dingin panas ini, Pak. Ijin, Pak. Adian, Pak Ketua, saya, kalau nama asli, engkos-koswara, sering dipanggil dengan boman. Mungkin sudah viral, kan, viral. Karena sering orasi, Pak. Saya dari Banten, bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adian ini fan saya. Saya jadi aktifis ini, nonton beliau. Sering nonton YouTube-nya ketika. Fans banget. Kalau Pak Arya Bima, kita sudah kenalan karena teman main badminton. Kalau Pak Masinten juga, saya sangat fans karena orangnya keren bagi saya. Saya, Fritz Alorbo, yang lagi viral, yang terkenal. Diri Lawan Anies, paling viral, ya saya. Yang paling gila, teman berdapat, teman berantem. Itu saya. Saya dari salah satu korla. Gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi. Pertama kali demo di KPU, saya memimpin pasukan. Barulah di memperjilid-jilid muncul. Itu saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hikmah Haji Muhammad Soleh. Saya mewakili FOKORNAS. Mungkin Bang Wan Sitor, Bang Adrian, Bang Bima Arya sudah tahu FOKORNAS. Forum Koordinasi Nasional. Saya ketua korlap mewakili FOKORNAS. CDOB, Salon Dara Otono Baru, seluruh Indonesia. Yang diketuai oleh Pak Samsul Huda. Samsul Huda. Pak Samsul Huda, saya adalah sebagai penanggung jawab setiap kegiatan. Namanya kami the best, amin. Ya, kita punya the best, amin. Situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bima, Pak Adrian, Pak Wadsinton, dan teman-teman semua yang kami hormati. Nama saya Zainul Arifin, atas nama dari UI Watch. Dan insya Allah kami akan menyampaikan sesuatu untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Adian, Arya Bima, Pak Masinton. Saya UTI dari Formama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, Pak Bima, Pak Masinton. Saya Rizal Fadilah dari atau mewakili Presidium Prone Penegak Daulat Rakyat yang baru melakukan aksi kemarin di KPU mengenai kecurangan pemilu. Terima kasih. Selamat sore, Bapak-Bapak Dewan yang terhormat. Pak Arya Bima, Pak Adian Nabi Tupulu, Masinton Pasaripun. Saya perkenalkan nama saya, Sakirias Leandor Wigutun. Saya Ketua Umum Alumni UI UGM Forganjar, Mahfud. Sekarang tergabung, ya mungkin kemarin Pak Adian sering lihat saya di TKRBP, sekarang di Front Pembela Reformasi Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Arya. Lai Adian, bukan Mas. Lai Masinton, ya. Saya Marwan Batubara dari Petisi 100 dan GPKR. Terima kasih. Pak Arya Bima, dan juga Badan Pekerja Petisi 100. Saya Ahmad Yanni. Terima kasih, Pak Pimpinan. Kalau Pak Yanni mau memperkenalkan diri lebih jauh dari mantan DPR di sini, saya juga mau bilang bahwa beliau mantan DPR, saya juga mantan DPR dari fraksi PDS dulu. Terima kasih. Pak Yanni mau perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjahtera buat kita semuanya. Saya Flora. Bang Adian, wajahnya sudah tidak asing. Mungkin saya dilihat ya, Bang. Kita teman-teman satu perjuangan. Kita ada dari, berasal dari, yang tadinya TKRBP melebur menjadi Front. Ya, Bang. Bang sudah paham itu, saya ingin usah perpanjang ya, Bang. Termasuk juga saat ini kita bergabung 01-03, karena memang sama-sama kita dicederai. Jadi kita melebur bahwa kita ini adalah satu, tidak terkotak-kotak. Begitu, Bang. Tidak perlu asal yang lain, embel-embel yang lain-lain cukup, saya rasa ya, Bang Adian. Terima kasih buat kawan-kawan semua seperjuangan. Mas Arya, Selamat sore, Pak. Saya Musni Umar, sosiolog, dan juga pembela demokrasi. Ingin negeri ini terus jaya demokrasi dan maju. Terima kasih, Pak. Amin. Mas Mimo, Mas Adian, Mas Mas Yentong, my friend. Saya MHR Sika Songge dari Pergerakan Insan Cita for Army. Kita peduli demokrasi republik ini. Nama? Saya datang untuk menamatkan republik. Terima kasih. Nama MHR Sika Songge dari PIC. Terima kasih. Terima kasih setelah perkenalan. Kita langsung saja ke substansi. Pertama dari Pak Hindra, dari alumni Pergerakan Tinggi. Baik, terima kasih, Pak Arya. Notulen fraksi siapa ya? Silahkan, kita rekam ini. Ya, sebenarnya tadi kami membagikan puluhan surat yang kita tunjukkan kepada anggota DPR Alhamdulillah, ternyata ada undangan untuk masuk. Maka, ini adalah kesempatan. Saya bacakan saja intinya saja sebelum kita bicara pembahasan yang lain lagi. Jakarta, 19 Maret 2024 kepada yang terhormat anggota DPR RI di tempat. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sehubungan dengan hak angket yang sedang dicanangkan para anggota DPR RI pada saat ini. Bersama ini kami dari keluarga besar alumni Pergerakan Tinggi Seluruh Indonesia atau KBAPTSI, mendesak DPR RI membuat surat pernyataan sebagaimana konsep terlampir untuk memberikan ketenangan dan jaminan pada rakyat yang resah di luar gedung ini bahwa DPR RI adalah wakil rakyat yang tetap mensuarakan kehendak rakyat secara konsisten menjadi pilar penyangga demokrasi sekaligus penyelamat bangsa dan NKRI dari kehancuran akibat praktek bernegara oleh penyelenggara yang tidak sesuai konstitusi. Demikianlah harapan kami dan seperhatihan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Hendra Zon, Ketua KBAPTSI, dan Febrinas Aziz, Sekten KBAPTSI. Lampiran, surat pernyataan DPR RI. Bahwasannya, DPR telah menerbitkan Undang-Undang Pemilih yang mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 tahun sesuai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017. Bahwasannya, 10 partai DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju telah mengajukan Gibran Raka Buming yang belum memenuhi syarat tersebut. Ternyata, diloloskan KPU dan sudah menjadi peserta cawa pres dalam pemilu 2024. Untuk menjaga wibawa DPR di mata rakyat dan sebagai konsekuensi atas amanah yang diemban, maka kami, anggota DPR, akan dengan sungguh-sungguh melaksanakan hak angket DPR dengan kejujuran dan semangat untuk menegakkan wibawa hukum Undang-Undang yang diterbitkan oleh DPR RI. Jakarta, 19 Maret 2024, kami anggota DPR yang menyatakan sikap, nomor, nama, partai, fraksi, dan tanda tangan. Demikian surat yang kamu buat. Saya kira itu dulu sebelum kita bahas lebih lanjut terhadap hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Saya kira itu supaya ada berbagi tempat lainnya lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak semuanya, ini kan banyak. Kita saling menyimak ya. Saling menyimak sehingga yang sudah disampaikan tidak diulang. Itu untuk menghormati yang lain-lain punya tangan dan bicara yang sama. Mantap, mantap lanjut. Iya, terima kasih. Beli lagi saya, Novi, yang mungkin kalau di luaran dikenal dengan Novi Bule karena Rocky Gerung yang melabrak. Jadi gini Bang Adian, Bang Arya Bima, dan Bang Mas. Kan sebenarnya tujuan kami semua intinya sama ya. Kita mendukung hak angket, tolak pemilu curang. Tapi kalau saya nggak mau panjang kali lebar, karena tujuan kita semua sama di sini, hanya ada pembicaraan dengan teman-teman, kami di sini memiliki keinginan, harapan kami satu-satunya saat ini hanya kepada Ibu Ketua Umum Megawati yang akan kami nobatkan sebagai Ibu Penyelamat Demokrasi. Tolong disampaikan kepada Ibu Ketua Umum Megawati bahwa saat ini salah satunya di tangan beliau lah nasib bangsa ini berada dan juga PDI Perjuangan yang merupakan partai pemenang atau yang saat ini dengan masa terkuat, kedudukan tertinggi, mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa tetap konsisten menjadi oposisi jika memang pada akhirnya nanti ternyata tetap yang melenggang adalah 0-2 karena kami kalau di luaran relawan tetap akan konsisten untuk menjadi oposisi semoga PDI Perjuangan pun tetap konsisten menjadi oposisi dan Ibu Mega tetap menjadi Ibu Penyelamat Demokrasi itu aja terima kasih Pak Muhammad Rizky Aristo Vino Pak Aristo Vino Pak Aristo Vino Pak baik saya singkat aja biar ada teman-teman yang lain bisa kebagian saya cuman mendukung sama tadi hak angket dan juga pemilu dibatalkan karena penuh kecurangan dan pemilu ulang tanpa 0-2 itu aja sekian terima kasih selanjutnya Pak Mowat Rizky terima kasih abang-abang dan kawan-kawan daerah telah melakukan sebagian gerakan yang dimana kita mewawancarai petani-petani petani-petani dan buruh di daerah terutama di daerah Ciamis jadi untuk masalah Bansos ataupun untuk masalah beras naik dengan harga pokok naik kawan buruh yang di daerah ingin melaporkan ingin bersuara atau ingin melakukan protes terhadap beras naik segala apapun kebutuhan pokok naik tapi laporannya ke siapa ketika DPRD provinsi atau DPRD kota yang di daerah cuman diam kita sebagai mahasiswa yang awareness terhadap masyarakat yang dimana mungkin abang-abang yang disini atau ibu ibu yang disini tidak melakukan hal yang kita lakukan di daerah kita melakukannya disini Pak karena ketika ada kezoliman di daerah tanpa ada pelaporan di masyarakat tidak ada gunanya Pak begitu soal hak angket mungkin 01 sama 03 kita disini netral bukan hanya memilih antara 01 02 03 kawan-kawan atau abang-abang sekalian disini sudah tahu sudah paham semuanya tanpa kita ucapkan tanpa kita perjelas tapi hanya segelintir orang yang mengucapkan atau menyadari hal itu kawan-kawan daerah tidak Pak masyarakat daerah tidak makannya makannya ini sudah beduk apakah mau kita bawa kemari dulu batalkan dulu makanannya masukkan dulu makannya masukkan dulu tidak apa-apa ya sambil lanjut aspirasi ya intinya kawan-kawan daerah tidak mendukung 01 atau 03 untuk mendukung hak angket tapi kita melihat kecurangan di dalam pemilu itu Pak kecurangan di dalam pemilu dengan kita membiarkan secara tidak langsung kita membiarkan Pak meskipun kita dengan bersorak-sorak di jalanan kita membiarkan karena sudah terjadi bukan belum terjadi Pak begitu Pak mungkin ada teman terkait kenaikan beras memang unik dari masyarakat ini beberapa masyarakat khususnya di tiga kecamatan yang menjadi lumbung padi di kebupaten Ciamis yang saya teliti ada sekitar 500 petani dan buruh tani dan mereka mengeluhkan bahwa dengan adanya bansos ini berakibat juga terhadap kenaikan beras dan itu kenapa saya bisa berbicara seperti itu karena memang tolong juga bang di atensi ke daerah bahwa ada oknum dari bulog itu yang mengepul beras dari petani ataupun gabah dari petani dengan harga tinggi sehingga beras itu disimpan disimpan ataupun disimpan di bulog tidak dikeluarkan nah sehingga hal itu berakibat kepada ekonomi kerakyatan yang ada di Ciamis ini mulai goya dan ini beberapa kali saya suarakan di daerah tidak bisa dan pada akhirnya saya datang ke Jakarta ke DPR RI untuk menyuarakan hal ini sehingga ini juga ada sangkut pautnya dengan pemilu yang memang agak heran saya melihat pemilu ini karena secara proses karena secara prosesnya saya sudah tidak sepakat dengan prosesnya itu saya tidak peduli 1, 2, 3 mau yang menang yang mana yang penting 1, 2, 3 ini menang dengan adil tidak perlu harus rubah-rubah peraturan itu saja sekian terima kasih jadi di bagi berantai berantai on izin menyimak dari bapak-bapak dan teman-teman tadi barusan bahwasanya apa yang diutarakan substansinya itu tidak jauh dengan apa yang ada di pemikiran saya apalagi mengenai pemilu bingung saya juga aneh baru kali ini saya menemukan pemilu kayak gini clear dan jadi dari pokok permasalahan ini biangnya hanya ada di satu doang satu orang saya tidak benci dengan orangnya tapi saya muak dengan aturan aturan itu seperti itu biang geroknya hanya satu Yokowi aturannya siapapun orang itu pasti tak bisa tapi aturan ini loh aturan ini dari sektor atas sampai sektor bawah ini mereka kuasai semua mereka kuasai semua makanya kata saya ini ini kursi ini gedung ini adem-adem anget anget panas kayak gitu nanti kita akan bahas lagi ya untuk lebih jelasnya ke depannya oke terima kasih baik abang bang adian demokrasi ini rusak karena orang-orang yang serakah dan rakus jabatan itu yang pertama jangan pakai contoh nanti media yang cari tahu sendiri saya hadir disini karena pecinta demokrasi bukan karena kosong satu bukan karena kosong tiga kami disini bergabung dari mahasiswa buru ada banten jawaran lain sebagainya apalagi tim kami ada beberapa hal yang perlu saya harus sampaikan ke abang saya sendiri pimpin demo di ancam pembunuhan berkali-kali tanggal satu mau turun demo ditelepon malam kamu jangan turun kamu mau diculik oke saya ke Jogja selama tiga hari hari ini saya tidak bisa demo karena dilarang tidak boleh demo karena saya kerja di DPR kamu jangan demo DPR sendiri kantormu sendiri sementara saya sangat mencintai yang namanya demokrasi ini demokrasi ini jangan dirusakin oleh karena opium-opium yang tidak bertanggung jawab yang rakus jabatan yang serata jabatan yang mengadu domba dan yang membuat politik dinas di kampung di giri ini saya orang timur agak keras ngomongnya saya benci dengan yang namanya demokrasi saya pernah yang namanya golput tidak pilih presiden gara-gara saya rasa bahwa politik itu busuk dan jahat hari ini saya mau terjun dalam artian begini kami punya banyak tuntutan bang yang pertama kami dukung hak angket itu jelas jangan takut demi negara ini akan baik hak angket harus dijalankan yang kedua ketua KPU wajib diturunkan itu permintaan saya keras ketika saya pimpin demo beberapa kali di KPU turunkan guningkan tiruol biarkan negara ini rusak dirusak oleh ketua KPU dan koloni-koloninya ketua bahasa wajib diturunkan tidak bisa main-main dengan negara ini biarkan apabila kita biarkan negeri ini rusak di tangan mereka kami yang kader-kader muda generasi muda mau jadi apa kalau senior-senior sudah buat rusak negara ini ada beberapa hal lagi bang saya merasa terganggu ketika diancam pembunuhan diancam penculikan kalau saya lihat tiktok itu bisa sampai 87 ribu total penonton ancaman semua ini HP saya ini ancaman pembunuhan semua bahkan HP saya WA saya dimatikan selama 12 jam tidak bisa WA saya tidak tahu kenapa mereka takut berit-berit alor kenapa tidak takut yang lain saya tidak mengerti bahkan mereka tahu saya salah satu otak-otak yang di dalam dalam demo ini yang pertama kali ada abang saya di situ bahkan di KPU dua kali ini mungkin abang bisa bersuara tolong berikan kesempatan agar kami berbicara atas dasar demokrasi Indonesia bukan kepentingan kami pribadi-pribadi tidak penting itu pribadi-pribadi kami nekat mati bertarung nyawa demi demokrasi dan generasi kami selanjutnya adik-adik saya yang mahasiswa pekerjaan yang sementara susah nah jadi abang ada beberapa hal lagi saya telpon di kampung beras harganya berapa di Jakarta enak di kampung pelosok sarat lebih lagi sang sarat UMR kecil bapak-bapak ya kampung Alor kampung saya dikenalan beras saja satu karung 700-800 rin orang disana mau hidup seperti apa itu baru beras bagaimana yang lain mereka yang duduk di jabatan elit sana itu enak gaji semua dibayar oleh negara mereka naik santai proyek-proyek masuk di tangannya bagaimana dengan rakyat kecil terpindas teraniaya oleh karena mereka saya keras ngomong ini saya mewakili bukan mewakili orang timur pasti keras orang batak pasti keras inilah orang timur yang berikut saya tidak mau Pak Adian dan yang berikut saya terjun langsung turun cek dimanakah pemilu curang inbox saya karena saya sudah jadi konten kreator telegram jadi banyak banget yang masuk disini maka itu pemilu curang ini tidak bisa kita biarkan tidak bisa jangan karena hasil mau menang mau apapun itu urusan terakhir bagi kami keadilan dan kebenaran itu yang perlu kita tindak lanjuti bukan masalah lain saya senang dengan Bang Adina putih puluh saya juga pengen jadi aktivis demokras 2024 karena ada abang yang aktivis saya mau turun terjun begini saya banyak nonton videonya hamper tiap saat keren kawan saya memang jadi fans jadi maksud saya begini memang nanti teman-teman mohon maaf kalau saya banyak ngomong Pak Adian sudah lah DPR ambil KPK-sen aja jangan takut-takut sudah kalau salah lanjutkan saja kami rakyat ada bersama bapak-bapak kok lawan saja kalau tidak negeri ini rusak oleh mereka-mereka yang duduk di atas bagi-bagi jabatan bagi-bagi proyek langit sementara dan cerita gara-gara angket mereka punya kepentingan karena IKN dan sebagainya kita tidak bisa biarkan teman-teman aktivis bangkit jangan takut itu saja maaf bang saya gak keras terakhir adalah audit forensik serekat serekat itu bermasalah masa lembaga negara sekelas Indonesia ini aplikasi bermasalah bagaimana perusahaan kecil saja punya aplikasi yang terjamin bagus masa negara lembaga ini berarti ketua KPU dan jajarannya tidak benar dalam kinerjanya maka itu wajib hukumnya diturunkan sekian dan terima kasih ini untuk media tolong jangan dipotong-potong ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kawan mas Arya adian kawan-kawan yang lainnya lupa masinton masinton saya ada apa-apa hal saya kira yang pertama tema kita di sini kan tentunya kawan-kawan datang di sini kan akan memberi pendukungan kawan-kawan DPR akan menggunakan haknya salah satu haknya itu kan tentunya hak angket itu satu diantara hak dan hak ini tentunya dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga oleh undang-undang kita baik undang-undang MD3 maupun undang-undang yang lainnya saya ada dua persoalan saya kira kenapa carut-marut hal ini terjadi kenapa apa yang dibicarakan oleh kawan-kawan tadi adik-adik tadi semua terjadi memang pokok persoalannya ada tadi disebut di satu orang di satu keluarga ini rusaknya di satu orang di satu keluarga dan ini sesungguhnya karena tidak mau Logowo meninggalkan kekuasaan sebagaimana termnya demokrasi jadi kalau kita bicara ini sesungguhnya adalah kelanjutan ingin berkuasa sepanjang zaman jadi kita tidak hanya bisa melihat pemilu ini saja ini kan ada gagasan mau tiga priode kita bersyukur saya kira tiga priode ini akan jalan kalau tidak Ibu Mega pasang badan ini adalah fakta yang tidak mungkin bisa dimungkiri oleh siapapun aneh pada waktu itu Ibu Mega mundur serangka tiga priode sudah jalan komposisi DPR kan sudah kita ketahui bersyukur gagal tiga priode tidak menyerah sampai disitu saja dengan isu memperpanjang masa jabatan sama-sama kita ketahui juga itu dan itu pun gagal gagal memperpanjang masa jabatan kotak katik dengan menggunakan orang satu kampung saya saya tidak tahu jelas Kodori ingin mencoba memasangkan Prabowo Jokowi itu pun gagal dengan gagal yang seperti itu cari jalan bagaimana ya itulah yang kita dapatkan putusan MK saya kira ini menjadi persalahan konstitusi dan ini menjadi cacat sepanjang ada Republik Indonesia kita-kita kan sama-sama anggota dewan Mas Masinton tidak ada satu ayat pun satu pasal pun satu kata pun di konstitusi kita itu memberikan mandat kepada makam konstitusi untuk membentuk normal tidak ada satu kata pun apa yang dilakukan oleh makam konstitusi dengan memberikan rasa baru itu adalah normal yang seharusnya makam konstitusi memang kalau memang dia tidak setuju cukup dia menyatakan pasal itu adalah pertanian konstitusi dikembalikan lagi kepada pembentuk undang-undang untuk meremuskan dalam bentuk normal dan itu amanat juga undang-undang P3 kita mengenal namanya kumulatif terbuka apa namanya keputusan membentuk undang-undang berdasarkan keputusan makam konstitusi tapi sayang memang beberapa pakar konstitusi dan orang yang ada di makam konstitusi menyatakan seolah-olah itu legal menurut saya tidak legal itu dari segi tata kewenangan yang ada dari segi keputusan kita lupa MK itu ada empat keputusan tidak hanya perkara 90 ada perkara yang gugatan PSI ada gugatan yang lain semuanya ditolak sekonyang-konyang perkara 90 di ujung sang paman ikut terlibat seperti itu ini kan harus ada mal dan itulah yang keputusan yang diduga dibuat oleh MKMK tapi sayangnya MKMK tidak membuka itu semua seperti itu perkara 90 itu menurut saya non-acceptable dia tidak bisa dilaksanakan kenapa? dari konstruksi kalah sesungguhnya yang menginginkan Gibran itu masuk karena hanya tiga orang yang menyatakan syarat itu adalah pernah menjabat bupati atau wali kota atau sedang menjabat hanya tiga orang hakim enam hakimnya tidak setuju seperti itu nah itu terjadi tapi dengan serta merta KPU kan sudah diajukan juga gugatan ke kawan-kawan KPU dalam batas waktu tanggal 18 sampai tanggal 25 PKPU belum dirubah dia terima lagi pendaftaran yang namanya Prabowo Gibran ini udah cacat bawaan jadi menurut saya kita bukan persoalan menangkala mas ini ini yang harus diangket tidak mungkin kita menyerahkan sekarang ini manis mulutnya ya kalau 03 keberatan atas keputusan yang dibuat oleh KPU 01 kan gunakan jalur-jalur yang sudah tersedia Bukat GMK lapor ke Bawaslu kita udah sama-sama tahu sebuah seperti itu kami melaporkan ke Bawaslu Pak Washington Bawaslu itu kan mitranya Komisi 2 sampai akhirnya pimpinan KPU itu diperingatkan keras berkali-kali terakhir pendaftaran yang untuk yang Prabowo Gibran dianggap melanggar kursura diperingatan sayangnya tidak dipecat peringatan terakhir juga itu yang satu sisi dalam proses adalah pendaftaran yang kedua saya kira skenario ini kita banyak tertipu ya kan kawan-kawan Masinton Arya Bima juga tertipu lama ya kan saya ada hal yang tidak mungkin saya ukapkan disini alam marhum topik kemas itu sudah menyampaikan saya 2012 di gedung itu tapi gak mungkin saya sampaikan disini jadi menurut saya ada skenario yang cukup yang kita sama sama tidak tahu yang mungkin juga kawan-kawan di PR Lengk pada waktu menunda pemilihan kepala daerah pilkada kita tidak ngebayang kita berasumsi sekaliannya dulu hanya terfokus pada saudara Anies Rasid Maswedan wah kalau Anies ini nanti terpilih ternyata ada skenario yang lebih besar apa skenario lebih besar itu adalah untuk mengangkat pejabat gubernur pejabat bupati pejabat wali kota saya baru pulang dari Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu saya bingung kok suara 01 03 sedikit sekali padahal kita tahu itu Sumatera Selatan itu bagian basisnya PDIP juga bagian basisnya P3 kok 02 begitu besar setelah saya cek ke kawan-kawan rupanya ada pengkondisian bagaimana PJ gubernur dikumpulkan PJ gubernur mengumpulkan PJ bupati PJ bupati mengumpulkan kepala dinas kepala dinas mengumpulkan camat dan semuanya perintah adalah untuk memenangkan yang namanya 02 seperti itu ini menunjukkan terstruktur sistematif dan masif gak usah jauh-jauh kita ke Sumatera Selatan di Bogor dapilnya Bang Adian di Bogor tapi saya Alhamdulillah saya lihat masuk lagi ya Bang Adian masih rejeki kan untuk masih ada warna kita nanti di Bogor di cek di beberapa desa yang tidak masuk akal sehat kita 01 03 di beberapa desa di kecamatan Pilpres yang tidak mungkin kalau di kampung dia mungkin gak ada saksi di Bogor itu ada saksi 01 pasti ada 03 karena ada sebagian daerah binaannya Bang Adian nah mungkin Bang Adian dengan egonya hanya untuk mementingkan Pilek kan bukan karakternya Bang Adian bukan karakternya Bang Washington tapi patahnya kosong ini artinya ini ada yang terstruktur sistem masif dan masif itu yang dilakukan tidak cukup disitu menggunakan dana bansos dibiarkan rupa yang termin waktunya sudah habis diperpanjang kepala daerah banyak sekali yang masuk penjara gara-gara menggunakan bansos menyerang pilkada yang itu tidak dilakukan oleh aparat negah hukum sekarang oleh karena itu menurut saya menjadi urgen betul angket itu dilakukan jadi kalau orang mengatakan angket itu tidak penting ada salurannya MK itu persoalan lain itu adalah persoalan elektoral itu silakanlah 01 03 persoalan kita hak kita yang sekarang diambil adalah pecurangan melakukan abuse of power dan lain sebagainya itu adalah rananya DPR oleh karena itu Bang Arya Bima saya rindu sesungguhnya kawan-kawan PDIP sebagaimana 2009-200 lalu kita sering partner kita walk out terus-menerus naik BBM kita walk out buku merah itu masih setup saya pegang itu menjadi buku pelajaran saya berguna itu buku merah oleh karena itu saya kira memang jalannya PDIP ini mungkin menurut saya memang jalannya harus menjadi oposisi sejati seperti itu oleh karena itu kita dorong betul dan angket senturi bisa berhasil ada-ada kerjasama kita antara kita di dalam dan di luar oleh karena itu pada waktu ini saya ada di luar ya kan oleh karena mari kita dorong untuk angket senturi kan berhasil kita pada waktu itu cuman kita gagal untuk menyatakan hak-penyata pendapat saja senturi berhasil kenapa ada kerjasama kita buka pintu DPR untuk kawan-kawan masuk oleh karena itu hari ini sore ini saya kira PDIP partai praksi perjuangan telah menjadi free movernya membuka menerima kita untuk itu saya berharap betul P3 partai saya yang lama ya kan jangan mau enak-enak saja nanti kita mau ke P3 juga untuk segera juga memberikan tukukan enteng masalah nanti gagal di jalan enggak jadi masalah yang penting angket ini untuk saya jalan dulu cukup 25 orang kalau enggak salah kecuali sudah berubah dengan dua praksi sebenarnya cukup dengan PDIP saja dengan PKS saja sudah cukup nanti jalannya apakah mentok atau enggak itu urusan kedua ya kan urusan kedua apakah ada akan dihadang apakah akan di lobby itu urusan kedua yang penting angket itu disahkan dulu di paripurna sebelum masyarakat sebentar lagi kan masa resep saya kira saya rindu betul bahwa karya Bima teriak-teriak yang kayak dulu lagi Rike Dia Pekalofas teriak-teriak nah sayangnya kan kawan saya ini enggak apa-apa mungkin mudah-mudahan ada Tuhan gerakannya balik lagi Masinton ini belum selesai ini saya kira itu saja saya doakan praksi PDIP memimpin gerakan ini terima kasih saya beri waktu lagi dari saya ke depan terima kasih ya terima kasih Pak Arya Bima terima kasih kepada sebetulnya bicara Presiden Jokowi memang sudah sangat layak dimaksudkan banyak pelanggaran konstitusi tapi isu utama kita sebetulnya meskipun begitu banyak delik apakah itu dari sisi pidana berat pelanggaran etika atau malah pelanggaran administratif kami usul fokus saja di satu dua delik kaitannya dengan pemilu curang yaitu putusan MK nomor 90 waktu itu Bang Masinton Desember 2023 sudah pernah menyuarakan ini saya kira akan didukung oleh partai-partai lain kemudian kaitannya dengan masalah pelanggaran di KPU lalu sikap Presiden misalnya ini ada berapa saya catat tentang bagaimana Gibran itu ditetapkan KPU tapi itu sekaligus melanggar undang-undang dan peraturan KPU itu sendiri kemudian Presiden memanggil kepala-kepala desa Presiden memerintahkan kepada pimpinan kementerian dan lembaga untuk apa semuanya ini untuk mendukung Paslon nomor 2 Prabowo Gibran kemudian juga yang sangat nyata dan ini melanggar Pasal 23 tentang penetapan APBN yaitu dana Bansos sekitar 50 triliun yang sebutnya Bansos itu sendiri kan harusnya berakhir tapi ditetapkan sendiri oleh Presiden dalam rapat kabinet tanpa melibatkan DPR ini kan melanggar Pasal 23 dan banyak lagi sebutnya nanti bisa kami susulkan tapi yang penting adalah bahwa kami dari Petisi 100 dan GPKR itu mengharapkan agar PDIP berada di depan untuk mewujudkan terjadinya hak angket tentang pemilu curang yang itemnya nanti antara lain itu bisa dikaitkan dengan pencawa presan Gibran dan berbagai hal termasuk kebijakan-kebijakan Presiden juga banyak dukungan data sebetulnya yang bisa akan kita serahkan nah memang isunya kita paham ini kaitannya dengan bahwa Presiden sendiri menghalatkan segala cara partai-partai itu disandra nah saya kira ini bisa disiasatilah bagaimana caranya supaya penyandraan ini akhirnya bisa kita kalahkan rakyat akan mendukung saya kira itu mungkin terima kasih terima kasih pimpinan saya masuk ke substansi saja intinya bahwa kita hadir disini untuk mendukung hak angket karena bapak-bapak di DPR ini kan punya fungsi pengawasan yang bisa menyelidiki dan menggunakan hak angket untuk itu ada tiga hal pokok bahwa pertama di dalam pelaksanaan pemilu ini kenapa kita dorong untuk hal angket karena Presiden terlibat dan itu pertama melanggar undang-undang karena dia bersumpah berjanji jujur adil itu ternyata tidak dia memiliki kosong dua itu pertama bahwa Presiden melanggar undang-undang itu pertama kedua pelanggaran Presiden yang kedua adalah Presiden sebagaimana disampaikan oleh Pak Marwan Batubara bahwa dia mengambil keputusan itu kita tahu bahwa struktur pemerintahan Indonesia itu ada undang-undang dasar 45 undang-undang peraturan pemerintah baru Presiden tapi dia melanggar undang-undang dia mengindahkan undang-undang itu kan dibuat oleh pemerintah dengan DPR ternyata dia cuma membuat peraturan untuk dia menjalankan Bansos dan Bansos ini kan 400 triliun lebih itu kan digunakan untuk kepentingan 02 dan kami minta supaya hak angket ini berjalan untuk menyelidiki ini ketiga adalah Presiden juga melanggar undang-undang tentang KKN artinya dia juga sendiri menyatakan bahwa keluarganya tidak terlibat di dalam pemerintahan politik bahkan anak saya baru 2 tahun wakil wali kota apakah logis bisa jadi itu di video mana-mana ada itu jadi itu pelanggaran-pelanggaran 3 hal pokok itu tapi selain Presiden kami juga meminta kepada fraksi PDIP Pak Arya Bima Pak Masindan Pak Adian mewakili fraksi PDIP kalau bisa juga menyelidiki tentang seluruh kinerja KPU KPU dan Bawaslu yang selama ini juga kaitannya dengan kinerja mereka untuk penyelenggaran dan pengawasan pemilih itu tidak jujur dan tidak adil itu poin-poin yang saya sampaikan ini terima kasih banyak silahkan Pak yang pertama adalah bahwa hak angket itu bukan hanya untuk melawan penyelidikan Presiden tapi bisa masuk ke penyelidikan KPU dan Bawaslu karena menurut undang-undang MD3 pasal 79 H3 sudah salah itu penyelidikannya itu menyangkut pelaksanaan undang-undang dan garis miring atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting strategis dan berdampak luas yang diduga pertentangan yang perturuan undang-undangan berarti ada pelaksanaan undang-undang pelaksanaan undang-undang itu termasuk undang-undang pemilu undang-undang pemilu berarti organ-organ penyelidikan penyelidikan penilu termasuk KPU dan Bawaslu jadi ini di publik tersebar isu hanya bisa untuk presiden tidak bisa masuk ke penyelidikan KPU dan Bawaslu tapi kalau melihat definisi kita angket undang-undang itu bisa jadi ini penting pemahaman dulu bahwa angket itu bisa menyediki presiden sebagai obyek penyelidikan Mk itu kepada aspek angka-angka dia punya pemeriksaan yang sempit bagaimana mau bisa sampai kepada terstruktur sistematis masih masih di mk membatas di angket lah pilihannya satu itu Pak kemudian yang kedua sekarang konteks KPU Bawaslu nya mengenai kenapa harus angket satu KPU ini telah melakukan pelanggaran menerima pendaftaran tadi sudah banyak disinggung menerima pendaftaran yang belum ada perubahan PKPU saya kira itu harus disinggung etika yang dihukumkan oleh DKPP bisa masuk aspek etik dan moral saya kira ini objek penyelidikan satu itu yang kedua ditemukannya data 54 juta DPT itu kan yang misterius kita sebut misterius gitu kan yang tidak terklarifikasi dia hanya menyebut 1 juta 200 datu sudah diperbaiki dan sebagainya tanpa ada pembuktian pembuktian dan ternyata 54 juta masih ada satu itu kemudian hasil dari pemilu gitu kan antara pil leg dan pil pres itu ahli pakar IT ya menemukan bahwa ada selisih dari sekitar 740 ribu TPS itu selisih 49,6 juta gitu selisihnya antara mereka yang memilih di pileng dan pilpres jomplang gitu dan disitu ada pergeseran-pergeseran penggelembungan ke 02 yang sangat signifikan termasuk 01 dikurangi 03 dikurangi tapi menggelembung di 02 itu yang kedua maksud saya itu yang ketiga adalah si rekap itu tidak tervalidasi jadi bagaimana satu mesin tidak bisa divalidasi gitu ya itu akan menimbulkan angka-angka yang sembarangan bisa dimasukkan itu kalau itu tidak tervalidasi kemudian juga si rekap itu tidak memenuhi standar ISO 27001 tentang keamanan informasi jadi bagaimana satu mesin juga tadi sistem yang tidak terjamin keamanan informasi berdasarkan standar ISO gitu ini luar biasa ini masuk ruang penyelidikan gitu menurut saya yang keempat yang keempat ini kan hulur eh hulu tengah hilir kalau ada sekarang program hilirisasi kulunya ITB tengahnya itu KPU sedangkan hilirnya itu Alibaba Cloud ya Alibaba Cloud gitu kan Alibaba yang yang di Singapura Perancis ataupun di Cina gitu kan bagaimana gitu kan satu proses negara kita terhianati lah oleh kemungkinan masuk ke ruang luar negeri yang undang-undang PDP perlindungan data pribadi gak boleh itu masa data warga negara kita bisa diambil dan nanti ujungnya nanti ada pengolahan yang dijurigai itulah kenapa selidiki jadi kalau menurut saya disini sangat strategis dan signifikan sekali kalau kita masuk ke ruang penyelidikan itu mengenai Sirekap dan Sirekap ini kan sudah sudah banyak fakta-fakta termasuk teman-teman kami di Bandung ya itu di ITB itu kan sudah melaporkan ke KIP untuk provinsi gitu kan karena karena ada ketertutupan informasi ITB itu yang disebut tadi Hulu dia yang menciptakan model Sirekap tidak bisa memberi informasi ketika ditanyakan itu melanggar informasi publik itu sudah diadukan juga Pak itu yang keempat yang terakhir kan Sirekap itu tiba-tiba hilang wah itu melanggar itu masa suatu informasi publik hilang pakar-pakar IT gak bisa lagi mengecek data gitu wah ini luar biasa ini oleh karena itu itu jadi obyek penyelidikan menurut saya itu nah kesimpulannya kesimpulannya KPU Bawaslu itu melanggar lima undang-undang satu undang-undang ITE jelas pasal 32 dan 4 pasi publik melanggar ITE dua melanggar KIP keterbukaan informasi publik undang-undang itu dilanggar itu yang ketiga itu melanggar undang-undang nomor 1 tahun 46 pasal 14 dan 15 itu soal kebohongan yang menyebabkan kegaduhan saya kira banyak bohongnya KPU itu terbukti katanya begini gak taunya begitu dan itu telah menimbulkan kegaduhan saya kira kena undang-undang pidana peraturan pidana undang-undang 146 kemudian juga melanggar undang-undang KKN yaitu soal penerimaan gibran saya kira itu adalah bagian dari nanti KPU menjadi penyerta denaming pasal 55 56 KUHP itu menjadi penyerta dari kejahatan nepotisme jadi itu menurut saya ada terjadi lima pelanggaran undang-undang atas lima perilaku curangnya KPU yang ujung-ujungnya adalah tentunya presiden yang kejahatannya terstruktur sistematis dan mesin ya kira itu Pak silahkan Pak singkat-singkat pertanyaan terwakili cukup cukup cuma saya minta Sireka pun Sireka silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim saya melanjutkan saja saya pada dasarnya saya sudah sepakat dengan Bapak-Bapak sebelumnya bahwa prinsipnya kami akan mendukung bahwa benar-benar DPR melakukan hak angket untuk menindaklanjuti dan memberikan klarifikasi dari Jokowi Pak Jokowi dan kedua adalah dilakukannya audit forensik terhadap IT dari KPU dan Bawaslu karena sudah nyata-nyata banyak terbukti oleh para ahli IT mereka melakukan suatu apa namanya itu suatu kecurangan atau suatu perilaku yang melanggar aturan-aturan yang seharusnya sesuai dengan aturan yang sudah baku yang ketiga adalah didiskualifikasinya untuk paslon nomor dua karena sudah jelas melanggar etika dan konstitusi dan undang-undang karena semua itu sudah tidak berhak lagi dan tidak sah untuk ikut di dalam pilpres ataupun pilihan apapun juga untuk mereka berangkali itu dulu dari kami untuk pelanggaran mengenai audit forensik itu kan sudah ada tadi data-data tentang DPT yang misterius kemudian adanya juga server yang ada di luar negeri yang di Singapura Perancis dan di Taubau RRC dan itu kan sudah jelas melanggar undang-undang karena seharusnya berada di negeri kita sendiri dan diawasi oleh bangsa kita sendiri demikian Pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik terima kasih Mas Dimo teman-teman sekalian saya hormati poin saya yang pertama adalah hak angket itu adalah excellent door bagi parlement untuk memulihkan mertabat bangsa dan kedaulatan politik rakyat kenapa? karena sembilan tahun kita tersiksa sebagai sebuah bangsa yang tidak memiliki kehormatan sebuah bangsa yang tidak memiliki ribawa karena itu saya kira selama ini kita diam diam itu bukan berarti bahwa kita setuju tapi kita ingin memahami proses secara benar nah menurut saya bahwa hak angket ini adalah salah satu daripada pintu penyesuaian masalah bangsa oleh karena itu PDIP selaku partai terbesar dan partai yang dimiliki oleh seorang pendiri bangsa sudah saatnya anda semua itu mewaris semangat Soekarno untuk memulihkan mertabat bangsa memulihkan hak-hak politik rakyat hak-hak rakyat nah oleh karena terlakukan hak ini agar menjawab kembali rasa kesebangsaan seluruh warga negara Republik Indonesia yang kedua menurut saya bahwa ujung daripada excellent door ini adalah pertanggungan membuat politik seorang presiden pemakzulan karena kita tidak ingin bangsa ini dinodai oleh kehendak-hendak primordial kehendak-hendak pribadi dinasti karena para pendiri bangsa itu adalah orang-orang yang punya dibawa punya kehormatan punya integriti dan mereka adalah para idolo mereka mengorbankan harga diri mereka untuk sebuah bangsa dia tahu mereka mati tanpa rumah mati tanpa kekayaan hari ini mereka mempertahankan dinasti dan juga perayaan politik nah oleh karena itulah teman saya Adian anda tahu saya kita sama berdiskusi artem-temak Sinto kita sama-sama pada saat bersenturi di persentangan bergerak nah karena itulah maka Mas Mimo ini adalah mandat bagi anda selamatkan rakyat Indonesia oleh hak yang anda berhormat terima kasih Assalamualaikum silahkan terima kasih pimpinan Pak Arias yang saya hormati Pak Adian dan Pak Masinton saya senang berjumpa pada sore hari ini dan saya ingin pertama menyampaikan selamat kepada BDIP yang menurut informasi tadi malam saya peroleh dari Doli Kurnia Tanjung bahwa BDIP masih memenangkan tiga kursi jadi di atas dari Gorkar jadi tepuk tangan ini informasi dari informasi tadi malam waktu buka puasa di tempatnya Pak JK yang kedua saya banyak berdiskusi dengan teman-teman di sebelah sana dan mereka meyakini tidak akan terjadi yang namanya angket pertama ada sandra politik mereka tanya pada saya siapa yang tidak mau kalau ditawarkan untuk kabinet ada yang beroposisi sembilan tahun tambah tiga bulan ditawarkan menjadi menteri terima dan itu kemudian menyanjung-nyanjung muji-muji dan lain sebagainya itu contoh yang disampaikan dari sebelah sana itu sandra politik kedua sandra hukum kita tahu ini dimana-mana tidak ada yang bersih nah Pak Jokowi itu memanfaatkan untuk memaksa orang itu supaya jangan melakukan sesuatu tapi ada yang ketiga sandra uang itu sudah bertebaran di media sosial 10 miliar siapa yang tidak mau katanya ada yang tidak terpilih ada yang terpilih tapi habis luannya dia mau ambil uang itu tapi saya ingin mengatakan menerima suap itu tempatnya di neraka itu dan itu harus dihindari apalagi PDIP sebagai partai pejuang yang kedua saya ingin sampaikan saya ini penulis buku Jokowi Satriopining paling tersiksa dimana-mana saya pergi kau ikut berdosa katanya dengan keadaan sekarang ini tapi dalam buku itu adalah hasil penelitian saya waktu saya mengambil penelitian di Solo dan orang-orang kecil itu merindukan adanya orang yang tampil membawa kemakmuran mereka kesejahteraan mereka ternyata apa yang Pak Jokowi tampilkan dengan kesejahteraan itu omong kosong besar jadi saya sampaikan teman-teman yang suka ngertik saya saya sudah tobat tobat selama-lamanya kemudian saudara-saudara ini masalah yang harus diwaspadai penjegalan angket dan kita di luar ini berharap adanya angket untuk menyelamatkan demokrasi kita kalau Bapak-Bapak tidak melakukan angket maka ini akan terulang 5 tahun yang akan datang mereka yang berkuasa sekarang akan menggunakan resources-nya menggunakan aparat menggunakan segalanya untuk memenangkan pemilu dengan mencederai demokrasi jadi ini penting sekali kedua November barangkali akan ada pikada mereka juga akan menggunakan itu nah PDIP dianggap sudah di luar semua akan hopeless tidak bisa memenangkan pertarungan jadi menurut saya inilah momentum yang sangat penting PDIP untuk mengambil peran Anda akan didukung oleh rakyat Anda di luar saja karena lebih berharga Anda di luar daripada Anda bagian dari komplotan yang merugikan rakyat jadi itu barangkali Pak Masinton tidak usah ragu nanti kita sama-sama Pak untuk berjuang di luar untuk membawa perubahan yang lebih baik jadi menurut saya inilah kuncinya PDIP tadi malam saya ketemu dengan Pak Mahfud dia bilang Ibu Mega itu setuju katanya tapi radanya kelihatannya orang lain yang mengambil peran nah saya berharap teman-teman di DPR itu mengambil peran untuk menyakinkan Ibu Mega bahwa inilah saatnya kita menyelamatkan negeri ini dari dinasih politik yang merusak negeri ini terima kasih lanjutnya ya kan mas selamat 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 untuk kita semua yang saya hormati Bang Andrian Bang Arya Bima Bang Masinton Bapak ini tidak dilakukan lagi integritasnya yang perlu dikarisbawahi oleh kita semua ya ya Pak Bang Abadjani kita sudah lama berteman gitu loh hak angket ini adalah hak Bapak kami sebagai rakyat saya terus terang mewakili 440 kabupaten kota CDOB calon daerah antaranya baru yang ingin saya sampaikan di forum yang terhormat ini adalah Biang Kero yang paling pokok adalah Jokowi Pak Jokowi ya kenapa KPU tidak bisa berkutik karena Jokowi tapi Jokowi pintar kita berharap diangket itu karena KPU adalah pengkhianat negara KPU pengkhianat negara pengkhianat negara itu harus dihukum mati kenapa demikian ada apa dengan server KPU dikonekkan dengan server Alibaba itu pengkhianat negara melanggar undang-undang kalau melanggar undang-undang Bapak-Bapak alihukumnya pidana Presiden melanggar hukum melanggar undang-undang pidana kenapa DPR diam ya Anda-Anda semua adalah wakil rakyat Pak Bapak-Bapak bertanggung jawab kalau tidak Anda menggulingkan hak angket enak sekali mereka itu Pak tidak hak angket itu hak Dewan jadi kita sangat berharap kepada fraksi PDIP ya mohon maaf fraksi PDIP ini harapan harapan masyarakat banyak Pak terus terang aja saya banyak berdiskusi dengan petinggi-petinggi PDIP ya termasuk orang-orangnya Ibu Mega itu ya ada yang tidak tahu diri sudah tujuh tujuh kartu merah dikasih tetapi dia menghianati ya itu Pak Andrian Bang Arya Bimo Bang itu sudah tahu lah itu tapi sekali lagi harapan kami fraksi PDIP harus melaporkan ketua KPU ketua Bawaslu kepada Baris Krim Mabes Pori kenapa? karena KPU Bawaslu adalah pengkhianat negara pengkhianat negara harus segera ditangkap sebelum dia mengumumkan presiden salon presiden dan itu itu harapan kami kepada DPR dan yang yang lagi viral ini mohon maaf nih kalau saya tidak mudah-mudahan aja itu lah kalau ada hak-angkit panggil presiden tanyain aja lu punya hijasa ada bawa hijasa lo hijasa lo itu benar apa tidak satu aja poin itu aja tidak perlu macam-macam dia akan kelewat akan keblingan terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kawan-kawan yang sedang berjuang mungkin suara ibu-ibu kurang diperdengarkan di Republik ini saya gak paham karena sungguh sulit tadi untuk masuk ke sini tapi ya semua dalam perjuangan ini saya yakin Tuhan tidak tinggal diam wajar kalau saya pun suaranya agak parau sudah terbanyak menghirup udara bakar ban karena kita hampir sering-sering demo ada bung ini ada bung Yong kalau yang mengenal saya berarti sering hadir di lapangan dan sama-sama demo terima kasih adik-adik mahasiswa juga saya pernah mahasiswa seperti Anda jangan pernah lelah berjuang ciptakan pribadi kita yang benar-benar punya integritas sendiri karena sampai usia tua pun Anda akan seperti saya usia sekarang saya 56 tahun saya jebolan PMKRI jadi dari dulu saya sudah menjadi aktivis sampai saat ini pun saya peduli orang rakyat kecil dalam lewat pekerjaan dan pelayanan mungkin kita seperti ini tidak akan diperhitungkan negara dan tidak akan diperhatikan tetapi Tuhan memperhatikan berjuang saja berbuat baik saja pasti akan menggarami karena garam hanya nilai setitik dia akan memberikan rasa buat sayur tanpa garam semua hampa itu lakukan buat diri kita kehidupan ini akan menjadi suka cita itulah makanya kami berjuang Bung Adian itu sebabnya kita berjuang Bung kita dalam satu wadah yang sama sebenarnya sedih sebenarnya ingin menangis Bung sampaikan berjuang berjuang dan berjuang sapa masyarakat kita menyapa dari door to door untuk apa ada pemilu seperti ini Bung kalau harus seperti ini kenyataannya biarlah para petinggi-petinggi itu kami tunduk kok rakyat ini dipimpin gak apa-apa gak perlu kita lakukan pemilu lagi kalau harus seperti ini nyatanya untuk apa habis seorang negara disana ada uang janda miskin ada uang janda miskin yang dia juga membayar pajak dari kekurangannya dia melakukan itu adakah kita memperhatikan ini Bang Bung Adian kalian yang di Dewan menciptakan ada gak apa-apa Bang sampaikan Bang sama kawan-kawan kita Bang sampaikan Bang sama kawan-kawan kita Pak Bino sama Pak Masinton ya orang-orang yang sering kami lihat ini di televisi Bang tapi ini harus saya sampaikan sama Abang ya Bang karena ada mungkin kontak batin dalam perjuangan Bang nah kita tahu peristiwa kuda tuli Bang untuk demokrasi tegak di Republik sudah berdarah-darah PDIP apakah kita tinggal diam saya bukan orang PDIP tapi saya pencinta Bang Karno sangkin saya cintanya waktu masih PDI bapakku orang Golkar tapi saya mengambil PDI itu kenapa saya cinta dengan Bung Karno saya melihat benar-benar dia tulus sangkin cintanya mungkin kalau di masa dia hidup saya salah satu yang ikut Bung Karno terus menjadi istri keberapa karena memang Bung Karno dikagumi oleh perempuan bukan karena apa karena karismanya ini yang kita lihat karismanya ciptakan karisma itu Bang sama kalian semua para dewan yang terhormat saya yakin arwahnya ada hadir disini saat ini itu beliau bukan hanya sekedar foto itu saat ini negara kita yang dia rebut lagi dicabit-cabit orang-orang tertentu kami gak perlu memaparkan segala sesuatu lagi dunia kita ini dunia IT semua terdeteksi kok Bang saya juga udah diteteksi saya yakin kayak Bung ini saya juga sudah ada pada BIN gak masalah ditembak sekalipun saya siap saya siap demi apa jangan kita ciptakan sejarah buruk untuk yang di belakang kita untuk apa kita hidup pendahulu kalau akhirnya yang terbelakang yang mengikutkan akan mengikuti jejak buruk kehidupan kita perlu Bang Pak Bimo Bang Washington nanti kalau saya bilang Bang saya ini orang Batak sebenarnya gak enak kalau saya bilang Bang juga suamiku malau itu temannya Bang juga tapi gak enak kalau saya paparkan nanti kita di belakang sana bisa bicara ya Bang nah ini yang kita mau sebenarnya perjuangan ini jangan setengah-setengah dari huluf ke hilir ini semuanya ada rangkaiannya dan yang bertanggung jawab untuk Republik ini adalah Presiden dan hukum tidak memandang tebang-tebang pilih siapapun itu ada acuannya hukum itu barometer bukan tidak ada acuannya ada acuannya siapa yang menabrak-nabrak hukum ada sanksinya kenapa kita takut kenapa kita takut berani beranikah kita untuk menegakkan keadilan hanya itu kuncinya gak usah kita terlalu banyak wacana deh beranikah kita menegakkan keadilan itu itu yang saya inginkan sudah nyata-nyata sudah jelas nyata kebobrokan itu terjadi oleh pimpinan tertinggi kita yang seharusnya dia ini menjadi pengayom kita yang seharusnya dia ini melindungi kita kok kita ini dibuat seperti kristal yang pecah dihancurkan kita ini bang bukan soal makan ini sekarang saya gak butuh makan kenapa hati ini sakit pikiran kita gak tenang asam lambung naik asam lambung naik kenapa pikiran kita ini anak-anak bertanya teman-teman bertanya bagaimana perjuangan ini semua orang gusar berjalanlah sesuai tatanan yang ada berjalanlah sesuai koridor yang ada kok semua yang terjadi tabrak-tabrak tabrak-tabrak masuk ini bang kita harus jelas harus pak bimo kasih pak pak bimo gak apa-apa sekali-sekali ini pak intinya pak jangan takut menegakkan keadilan kawan-kawan sudah menceritakan karena saya udah terakhir bang kalau saya ceritakan lagi tinggal terakhir satu lagi kalau saya sampaikan lagi gak elok saya ini mengulangnya gak elok saya mengulang sudah dipaparkan intinya punya nyali gak kita untuk menegakkan keadilan itu itu saja itu saya yakin PDIP punya nyali karena kudatuli menjadi saksi buat sejarah bahwa demokrasi tegak di Republik Indonesia sekarang demokrasi mau dilengsarkan lagi mau dicabi-cabi apakah kita tinggal diam saya di belakang bang saya di belakang ini bang hanya pencinta saya ini sampai sangkit cintanya saya bongkarnya saya pergi ke belitar saya ditepuk ini punggung gak bohong ditepuk ada perasaan mungkin inilah titipan kali saya gak mengerti bukan aku orang supernatural bukan tapi ada kecintaan untuk Republik kok begini jadinya sampai hitam saya bang gak harus tidur ini kita rakyat demi apa demi mendapat pemimpin kami gak peduli siapapun yang menang tapi menanglah dengan kesatria menanglah dengan ajas jurdil jujur dan adil itu yang kami mau rakyat siapapun itu yang terpilih adalah pilihan Tuhan dan rakyat adalah suara Tuhan balance kita orang baik semua akan ketemu sama orang baik tapi kalau ketemu orang breksek seperti ini pencitraan doang bang pergi dia ke Tanjung Balai pergi dia ke Kalimantan istana ditinggalkan kita di rumah sana dia takut kenapa dia takut itu ya pak sedikit pak kalau agak heroik akhirnya jadi seperti kita berorasi lagi seperti saya jadi orator ya pak walaupun susah memang tadi untuk masuk ke sini ternyata masuk rumah rakyat yang cukup luas ini sulit juga sulit juga bukan tidak bisa kita ngomong ke bapak secara WA atau apa tapi inilah berbeda kita kumpul bareng disinilah kita suarakan kebenaran itu tidak ada diantara kita ini yang munafik munafik dirajam Tuhan percaya deh jangan setelah kita dapatkan jajat jabatan selesai tukar stroke dan pegang tongkat bulat balik masuk rumah sakit untuk apa? lihat terdahulu apa yang terjadi di Republik ini ajab itu datang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai kami yakin bahwa pejuang-pejuang ini apa yang kami perjuangkan akan kami tuai untuk anak cucu kelah itu saja salam merdeka merdeka terakhir saya persilahkan pak baik singkat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih bang Arya bang masyintan dan bang Adian saya sebenarnya menambahkan saja dari pak Marron ataupun pak Rizal Padila kalau saya sendiri adalah sahabat dari Rizal Ramli karena saya angkatan 778 yang juga mensuplai itu angkatan 98 waktu itu saya juga sama-sama dipenjara dengan Rizal Ramli baik itu sebagai perkenalan saja yang yang ingin saya tambahkan begini PDI perjuangan ini sudah sangat dikianati dan sangat sakit menurut saya sakitnya di sini jadi yang namanya pengkianat kalau sudah berkianat kepada ibundanya pasti juga kebangsa juga akan berkianat itu harus jangan sampai negara kita ini dikianati dan itu akan menyebabkan masa depan anak cucu kita itu akan benar-benar terhancurkan itu sebagai tambahan lalu yang kedua untuk hak angkat kami dari GPK akan terus melakukan aksi untuk mendukung dari luar ini kita adakan aksi sekarang dan selanjutnya tidak akan berhenti di sini jadi kalau tadi permintaan perlu tekanan dari luar kita akan sanggupi untuk itu lalu yang kedua yang selanjutnya untuk hak angkat kan perlu penyelidikan kebetulan kami sudah mengumpulkan melalui forum perbulan tinggi ijazah berijazah asli por asli itu kemarin ada 22 guru besar ada ratusan dokter dan juga ahli IT siap untuk membantu sebagai tenaga ahli untuk nanti diangkat jadi jangan khawatir tadi sudah diurahkan oleh Pak Rizal Fadilah tadi ahli-ahli IT juga bukan ahli kaleng-kaleng bukan abal-abal oke jadi itu saja dan saya berterima kasih peraksi PD Perjuangan sudah menerima kami karena pada setahun yang lalu saya sudah menyurat untuk adanya pertemuan dengan Ibu Puan melalui surat kita dari Peti 100 tapi waktu itu kita sudah melakukan penelitian di mana kejahatan di mana pengkhianatannya akan terjadi itu yang kami ingin sampaikan tapi sampai dengan bulan Juni belum ada jawaban tapi hari ini kita diterima oleh prasi perjuangan dan kami Peti 100 siap untuk dipanggil lagi kalau Sianip DPR atau Bu Puan menerima kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Ibu dan dolar sekalian asli kasih Tanya Pak Pak Ijin tanya boleh saya mau tanya karena kebetulan kita ditotus semua pada gelisah ketika kita live diskusi di mana ada yang mengatakan bahwa hak angkat itu dapat menggugurkan keputusan KPU itu perlu dijelaskan supaya kita juga tahu ketika berdiskusi dan kakaknya di udara itu bisa menjelaskan karena banyak yang yang tahu bahwa hak angkat itu tidak dapat menggugurkan keputusan KPU dan juga tidak bisa memaksudkan Jokowi itu saja sekian dan terima kasih ya tentang substansi lebih dalam nanti perlu dibentuk tim kecil ya kami persilahkan Pak Gajian satu kata aja kita bersyukur pada waktu kita mengulirkan angkat KPU tidak ada dukungan dari rakyat kita berjalan baru didukung dari rakyat ini angkat ini didukung rakyat dulu baru mau ditutup ini berbeda sekarang kita bisa kan Pak Gajian cukup saya terakhir Pak Mas Jidhan ada yang direpon ya terima kasih Mimpinan terima kasih Pak Bima Pak Adian dan Bapak-Bapak sekalian serta Ibu-Ibu senior saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita nah tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman senior senior bapak-bapak ibu-ibu dan teman-teman mahasiswa yang juga teman-teman pers yang hadir pada sore dan petang ini dan kami terima kasih atas kehadiran teman-teman yang menyampaikan aspirasinya nah tentu ini bagian dari perjuangan demokrasi kita yang memang tidak boleh berhenti saya menyadari betul bahwa kita hari ini tuh kembali ke titik nol reformasi dan demokrasi ini yang bagi saya apa secara prinsipil ini sangat membahayakan Mbak nah tentu saya sebagai anggota DPR RI dari Praksi PD Perjuangan meskipun ya kadang ya silahkan sembari dimakan ayo kita sembari diskusi ngobrol ini kita mengambil sikap yang sangat jelas dan tegas dalam konteks mengawal demokrasi bagaimana tiga periode skenario tiga periode penundaan pemilu menciptakan calon boneka itu sudah kita suarakan bukan bukan pada saat pemilu ini aja itu artinya apa bahwa kita punya sikap tegas bagaimana mengawal mandat reformasi dan demokrasi dan kemudian bagi saya juga tentu kami sebagai anggota Praksi ya meskipun secara personal secara pribadi sebagai anggota DPR RI sikap dan suara saya sama dengan Bapak-Bapak nah tentu kami secara organisasi kepartaian kami memiliki mekanisme sendiri dalam organisasi dan tentu sebagai anggota Praksi dan juga anggota DPR RI saya berharap partai bisa menggunakan dan mengusulkan hak angket ini meskipun saya pernah menyuarakan ketika pasca putusan Mahkamah Konstitusi namun ya tentu saya tidak perlu menyesal dengan itu kalau hak angket itu benar jalan pada saat itu usulan yang saya sampaikan tentang hak angket jalan mungkin situasi pemilu kita tidak akan seperti ini tapi itu adalah bagian dari upaya perjuangan yang harus kita suarakan dan harus kita lakukan nah tentu ini kita apa yang disampaikan teman-teman ya sama kerasahannya sama ini kita lepas dari persoalan pemilu ya ada hal yang mendasar yang dirusak dalam demokrasi kita merusak sendi-sendi dasar kita bagaimana formalitas demokrasi itu dilaksanakan prosedur demokrasi itu dilaksanakan dengan cara-cara palsu dan dengan cara-cara curang nah tentu bagi kita kita tetap berjuang bersama-sama ya dan kami dan Pak Bima dan Bung Adian tentu kami akan sampaikan suara-suara teman-teman dan saya secara personal baik Bung Adian mungkin juga Pak Bimo secara personal juga berharap agar angket ini bisa jalan bukan hanya oleh PDI Perjuangan tapi juga dengan bersama elemen raksi-raksi dari partai lainnya di DPRR ini sehingga kita bisa memperbaiki demokrasi ini ya dari kerusakan yang mendasar ini sehingga baik perjuangan dari dalam dan dari luar yang dilakukan oleh teman-teman benar-benar mengembalikan roh reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan 25 tahun ini dan kita harus dorong maju terus saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya dan tentu hak angket ini nanti kalau berjalan muaranya kemana kita kawal sama-sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih daripada fraksi untuk menampung aspirasi dan kami bertiga ditunjuk oleh fraksi untuk mendengarkan betul-betul keinginan-keinginan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sebelumnya memang sudah beberapa kali ada unjuk aspirasi di depan gedung DPR hampir sama tuntutan-tuntutan yang menjadikan wilayah dari fungsi kerja tugas anggota DPR yaitu penggunaan hak angket tadi dasar tujuan begitu juga langkah-langkah serta masukan-masukan yang paling substansial sampai yang paling menggelurakan pentingnya angket ini dengan suasana yang terbata-bata untuk perbaikan demokrasi kita yang kita cita-citakan sebagai satu pilihan di dalam sistem kita berpolitik akan kita rumuskan betul-betul menjadi satu rumusan fraksi yang tentunya nanti akan diperjuangkan oleh fraksi baik itu substansi dan timingnya ini yang yang sebetulnya juga sudah terdengar oleh kawan-kawan beberapa pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai kita telah menyuarakan penting tidak hanya hak angket dan itu pun sambut berkayu dengan suasana kebatinan dari teman-teman yang ada di sini untuk itu saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas artikulasi-artikulasi yang tentunya menjadi agregat kami untuk menyuarakan di dalam fungsi kami di dalam merumuskan nanti hak angket yang seperti apa karena kenapa sering disebut secara naska akademik betul Pak bahwa ada yang menyuarakan bahwa hak angket tidak masuk dalam wilayah KPU Bawaslu maka hal yang semacam ini BDI Perjuangan mencermati sekali wilayah cara pandang konstitusi seperti apa cara pandang ideologi seperti apa cara pandang akademis seperti apa dan cara pandang politis nah kalau kita gulirkan memang harus bisa dipertanggung jawabkan oleh semuanya karena kalangan rohaniwan budayawan telah menyuarakan kalangan intelektual kampus dan non-kampus telah menyuarakan juga kalangan politisi sudah menyuarakan sebagian juga dari pengusaha dan tentunya rakyat pun juga menyuarakan beberapa kali yang terwakili oleh Bapak Ibu dan sebagian saya selaku yang mewakili fraksi dituntuk fraksi telah mendengar betul apa hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan dan tentunya ini akan menjadi bahan di dalam merumuskan substansi maupun sikap daripada fraksi WDI Perjuangan untuk itu Pak Adian makasih tambahan jadi begini bang abang kakak semuanya beberapa waktu lalu itu saya sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung janjian sama istri setelah sekian lama jarang ketemu karena proses kampanye kita mau jalan-jalan berdua baru keluar baru keluar tol sipu larang masuk perintah dari sekjan datang ke ILC bicara apa hak tangken akhirnya kita putar balik pulang dari Jakarta tadi siang saya ke Bogor juga dengan istri dan baru sampai Bogor disuruh pulang lagi temui mereka berdemonstrasi di luar dan bicarakan dan fraksi jadi pemilu ini sudah mengacaukan keharmonisan rumah tangga sampai sampai jadwal saya dan istri saya pun terganggu-ganggu hanya karena pemilu-pemiluan seperti ini oke saya tidak mau berbicara panjang lebar karena di internal kita di fraksi harus menunggu menunggu keputusan ketua umum terkait dengan hal ini hak angket itu bukan sebuah keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana saya disampaikan oleh Sekjan bahwa kita harus berhitung kalau maju tidak boleh setengah-setengah sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya argumentasinya dasar hukumnya pertimbangan filosofisnya dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Mas Gimo tadi tapi saya mau bercerita sedikit tentang sejarah sejarah dimana pengambil keputusannya masih orang yang sama namanya Ibu Megawati Soekarnoputri ketika dulu 96-97 orang tidak berani untuk head-to-head dan kekuasaan Ibu Megawati lakukan itu saat itu pengambil 97 Ibu Megawati katakan dengan tegas saya Megawati Soekarnoputri tidak menggunakan hak pilih lalu kemudian terjadi peristiwa 27 Juli dan rangkaiannya ketika selesai peristiwa 27 Juli orang yang pakai baju kaosnya pro Megawati itu bisa ditangkap di jalan pengawatan 27 Juli setiap tahun kita dikejar-kejar oleh polisi dan sebagainya tapi tidak ada kata mundur terjadi sejarah pernah tidak terjadi di Indonesia pemilu diulang pernah gak? pernah gak? pernah 97 pemilu 99 kembali diulang jadi kalau kita mau mencari jawaban kita buka lagi sejarah itu pernah tidak kemudian pemilu diulang kembali pernah? tahun berapa? 99 pernah tidak kemudian hak angket menjatuhkan presiden pernah gak? pernah? kapan? gustur tapi pernah tidak kemudian hak angket juga tidak menjatuhkan siapa-siapa pernah? pernah ya artinya bahwa sejarah itu selalu berulang dari waktu ke waktu sehingga orang bilang satu-satunya kebenaran yang diajarkan pada sejarah pada manusia adalah manusia tidak pernah belajar dari sejarah karena selalu berulang karena selalu berulang nah apakah mungkin terjadi pengulangan sekarang? ya mungkin saja kenapa? secara historis pernah terjadi kok oke gimana ceritanya? 29 Mei 97 Suwarto menang pemilu 2 Juli 97 terjadi krisis ekonomi krisis ekonomi itu biasa-biasa saja biasa-biasa saja dia datang dari Thailand kalau tidak salah kalau salah dikoreksi ya dari Thailand masuk ke Indonesia dari puluhan negara Asia kemudian hanya Indonesia yang ganti presidennya kenapa? di dalam terjadi krisis politik krisis ekonomi itu dengan mudah bisa dilewati kalau tidak terjadi krisis politik artinya mana yang mendahului? krisis politik dulu atau krisis ekonomi dulu? krisis politik dulu begitu datang krisis ekonomi bubar artinya krisis politik itu seperti imun tubuh kita ketika kita tidak kuat terhadap imun tubuh virus kecil apapun dia bisa merontokkan badan kita makanya dari puluhan negara di Asia ini yang ganti presidennya cuma Indonesia saat itu semua kena kena krisis ekonomi itu tapi karena imun tubuhnya kuat tidak berpengaruh oke nah kemudian 11 Maret 98 suatu dilantik kita bicara sejarah ya 71 hari kemudian 21 Mei diturunkan dia hanya dilantik 71 hari mungkin gak mungkin gak terulang sejarah katakan pernah terjadi iya bagaimana itu kita tidak tahu tapi kalau orang tanya sejarah itu apa sih selalu berulang kok selalu berulang dia bisa berulang dalam 10 tahun bisa dalam 20 tahun bisa dalam 30 tahun dan bisa dalam waktu yang tidak tentu tapi dia selalu berulang nah artinya jika orang bertanya bagaimana si KPD Perjuangan pelajari Ibu Megawati kita masih dipimpin oleh perempuan yang sama yang punya keberanian yang tidak berkurang sejak tahun 95, 96, 97 oke kalau kemudian orang bertanya apakah pemilu bisa diulang dalam sejarah itu pernah terjadi saya tidak menjawab mungkin atau tidak tapi dalam sejarah pernah terjadi nah tidak ada guru yang lebih baik dibandingkan sejarah manusia selalu bercermin dari sejarah terus bercermin dari sejarah nah artinya bahwa dari cerita awal saya tadi bagaimana saya sudah berangkat sampai pintu tolpaster pulang lagi hanya untuk bicara angket bagaimana saya sudah sampai di Bogor sudah bayar ini bang sudah bayar hotel semalam dan ini disuruh pulang lagi hanya untuk ketemu disini asli nah artinya kayak-kayaknya ya mas arahnya kebaca dong iya gak nah kira-kira begitu lah terima kasih saya kembali sama mas terima kasih pak adian terima kasih pak masinton dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh kawan-kawan sekalian juga kepada media yang telah mengikuti acara malam hari ini menampung aspirasi kawan-kawan yang demo di depan DPR dan kami percaya kebersamaan kita ini ada sesuatu yang yang positif untuk pembangunan demokrasi usaha di depan sekali lagi saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih pimpinan saya tambah saya izin dulu sebentar karena percakapan kita ini direkam tidak apa-apa oke dan tadi saya dihubungi sekitian rekaman ini mau dikambar tidak apa-apa pimpinan saya tambah dikit aja mewakili teman-teman kami mengucapkan terima kasih banyak karena fraksi PDP udah menerima kami perwakilan demo kami udah demo dari bawas lo KPU sampai DPR dan hari ini secara terhormat diterima di ruang fraksi PDP lantai tujuh kami sangat berterima kasih perlu kami tambahkan juga bahwa dari demo-demo kami ini tadi sekian banyak elemen termasuk di dalamnya kami tadi udah diterima oleh fraksi di depan sana fraksi PKB fraksi PPL dan hari ini PDP meminta kami ke kantor langsung kami sangat berterima kasih kami mohon kiranya semua yang kami usulkan kami ajukan lewat rapat hari ini bahwa demo-demo dan semua dari kampus teman-teman elemen semua sudah berjuang saya pikir Pak Adian Pak Arya Bima Pak Masinto kita semua saya jujur saya juga calik DPR RI dari Papua Selatan dari PDP dan kita berjuang sama-sama Pak Arya Bima mungkin selama ini lihat saya terdatang di TPN jadi perjuangan kita ini saya berharap tidak sia-sia sekali lagi kami mohon angket di gelontorkan didorong oleh PDP supaya semua ini berjalan bahwa nanti hasilnya bagaimana kami minta tolong terima kasih perjuangan kita ini pun tidak akan selesai dan berlanjut terus mungkin ada sampai Oktober ya kira-kira begitu ya teman-teman ya jadi kita tetap kawal begitu kan terima kasih Pak jadi kembali lagi kami disini sepakat seperti yang Bang Adian bilang kalau kita tidak setengah-tengah setengah ya kami akan terus maju untuk terus mengawal proses angket dan menolak mobil-gurang yang terjadi dan saya juga ketika ini maksud saya ketika Pak Jokowi memberikan gelar General Bintang 4 kepada Prabowo Subianto maka saya pun memberikan gelar kepada Pak Jokowi Bapak Pemlianat Bangsa dan Kekasih Terima kasih 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 Terima kasih.